Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa di channel 10 pemuda nanti kita akan membuat ID card dengan mudah selamat menyaksikan pertama kita masuk ke menu layout untuk pengaturan kertas kita pakai empat boleh pakai letter jangan pakai legal terlalu panjang pakai empat orientasi kertas posisinya kita posisikan landscape biar dia agak memanjang terus margin biar praktis pakai yang ini aja naro posisi margin yang lebih kecil batas marginnya Oke kertas sudah ready selanjutnya kita bikin eh sebuah kotak ini menu insert nih Oke save save pilih rick stengel kita buat enggak papa asal dulu di sini buat eh pilih ini agar objek kotaknya bisa kita geser-geser pilih behind text biar bisa di lu tidak apa-apa save online nya no outline kita atur ukuran dari kotak ini dengan posisi yang standar biasa digunakan pada ID card itu dengan ukuran 12,6 untuk tingginya dan 7,9 cm untuk lebar Oke sudah sesuai ini kita pilih lebih hand tag agar dia bisa digeser kemana saja kita posisikan bentuk kotak ini berada di tengah di save format masih kita pilih aligen aligen center di dia pas posisinya di tengah boleh kalau mau kita agak Cari tas tidak papa di batas margin teratas di posisinya masih di tengah pilih elegant center ya selanjutnya kita tentukan outline-nya dikosongkan saja dan untuk warna kita ubah dengan bentuk patin dengan posisi model garis dan warnanya boleh oke dengan warna buah abu Oke sudah jadi ini dasar dari edi card nanti kita duplikasi dengan menekan kontrol di sambil tekan kontrol sambil mouse-nya digerakin di gerakin drag mouse kiri ditekan di keyboard kita tekan kontrol untuk duplikasi bentuk yang kedua kita posisikan dengan gradien warnanya nanti kita ubah warnanya yang ini dan yang ini ini kita hapus ke satu saja kita ubah warnanya menjadi warna agak kuning-kuning tua gitu yang satu lagi kita ubah warnanya jadi warna putih seperti ini selanjutnya transparasinya kita kasih 100% buat efek transparan jadi agak berbayang dia kita ubah ukuran agak lebih pendek sekitar 4 cm jadi posisikan ke tengah oligen center agar tekan ke atas biar bentuknya sama posisinya sama dengan bentuk yang pertama tadi kita duplikasi lagi kontrol sambil menekan mouse kiri dan kita geser ke bawah untuk duplikasi atau menggandakan objek kita duplikasi lagi dari objek yang di bawah tadi ukurannya kita ubah lebih pendek cukup pakai 2 cm saja warnanya juga kita ganti klik kanan pilih set format ini pakai warna solid boleh warnanya warna apa saja disini saya kita coba warna hijau ini tergantung selera masing-masing warnanya saya pilih warna hijau kemudian kita letakkan di bawah pas menempel pada bentuk yang tadi kita duplikasi lagi letakkan di tengah ini untuk bikin frame dari foto ya ukurannya sesuai nanti panitia mau fotonya ukuran berapa saya contohkan foto ukuran 4x6 disini panjangnya 6 cm lebarnya 4 cm kita posisikan lagi di tengah digeser-geser biar sesuai oke cukup seperti ini kemudian kita buat disini untuk nama nanti kita klik tombol subscribe ya agar nanti materi-materi kita lanjutkan silahkan di klik tombol subscribe ya agar nanti materi-materi yang baru dan up to date bisa didapatkan langsung dengan cara klik subscribe di channel ini kita geser titik pada wristangle yang bawah agar dia berbentuk opal seperti ini di duplikasi dari objek yang warna hijau di tengah tadi letakkan posisinya di atas kita ubah ukurannya agak besar kayak 4 cm lebih panjang untuk membentuknya kita klik disini ini objeknya nanti bisa kita lengkung tarik saja di titik ini bisa ke arah atas agar dia berbentuk lengkung seperti setengah lingkaran atau opal sama disini juga kita tarik perlahan saja karena ini butuh ketatenan juga bentuknya seperti ini modifikasi dari objek yang tadi sudah kita bentuk opalnya ya saya ingatkan dengan kita tekan tombol control klik mouse kiri dan digeser untuk multiplikasi secara cepat atau mengcopy objek kita ubah warnanya pilih gradient di objek yang lebih besar ini juga dibatukan yang lebih besar kita ubah warnanya posisi ok agak kuning kecoklatan ini yang belakang Gradien Stop pertamanya Disini ada dua Dua stop Stop pertamanya dan stop kedua Kita ubah Yang tadinya warna putih Jadi agak hijau Bisa kita tambah Stopnya jadi tiga Stop itu Titik warna pada masing-masing gradient Kita ubah menjadi warna kuning Yang ini Kita ubah menjadi kuning cerah Dan yang ini Kita ubah menjadi warna hijau Bentuk yang di atas Kita geser Ke arah bagian paling atas Sampai pinggir Kita tarik untuk menyesuaikan Agar garis lengkungnya terlihat Lebih simetris Yang ini Warnanya bisa kita sesuaikan lagi Ditarik aja Stop gradientnya Yang kuning Agak ke Tengah Yang hijau juga Bisa digeser Ke arah Dalam Oke Jadi terlihat efek Warna Tiga dimensi Klik Gambar yang Bakang Yang tadi ada dua Warna gradientnya Kita kasih warna putih Jadi lebih cerah Oke Sekarang tinggal kita kasih Text Di wordart Ini saja Bentuk-bentuk Wordart Yang sudah tersedia Saya pakai model yang ini aja Kita tuliskan disini Contoh Sebuah kegiatan Latihan komputer Samanya Nanti kita geser Ke Tengah Pada bagian atas Dari ID card ini Urufnya Disesuaikan saja Kalau terlalu besar Bisa dikecilkan Dengan control Dan Tanda kurung buka Ditekan control Kurung buka Untuk mengecilkan Control Kurung tutup Untuk membesarkan Text atau Size Diplikasi lagi Tekan control Di drag Ke bawah Nanti buat Tulisan Panitia Atau peserta Ingat Ditekan control Sambil Menggeser Mouse Nah Yang ini Kita ganti Ini Jadi tulisan Panitia Atau peserta Kalau untuk Peserta Kita tulis Peserta Disini Saya contohkan Nulis Panitia Bedain Jenis Hurufnya Dengan Sama Dengan Yang atas Ini Juga Saya ubah Jenis Hurufnya Model-model Jenis Huruf ini Improvisasi Saja Senengnya Jenis Huruf Apa Asal Jangan Terlalu Bervariasi Tekstnya Diharapkan Bisa Terbaca Sedikit Saya tambahkan Masih ada Space Latihan Computer Untuk Guru Contohnya Disini Tulisan Panitia Lebih Besar Oke Sudah Hampir Selesai Sedikit Lagi Tetap Saksikan Video Ini Sekarang Kita Masukin Logo Di Insert Picture Bisa Logo Dari Sekolah Logo Dari Dinas Pendidikan Atau Dari Organisasi Kalau Mau Bikin ID Card Saya Masukkan Disini Logo Sekolah Setelah Dapat Gambarnya Kita Klik Insert Agar Gambar Atau Logo Ini Bisa Posisinya Kita Pilih Behind Text Tekan Shift Untuk Mengecilkan Gambar Secara Merata Di Drag Diposisikan Di Tengah Terakhir Kita Masukin Foto Masukin Foto Di Bagian Tengah Pilih Fotonya Saya Contohkan Foto Teman Saya Pak Arief Klik Insert Nah Ini Sudah Jadi Satu Kartu ID Card Atau Tanda Pengenal Untuk Panitiaan Atau Sebuah ID Card Di Perusahaan Juga Bisa Kita Pilih Semua Di Drag Di Drag Di Area Gambarnya Semua Dipilih Kita Duplikasi Atau Kita Copy Tekan Control Di Drag Mouse Geser Kesebelah Kanan Satu Lagi Kita Drag Geser Kesebelah Kiri Oke Tinggal Ganti Foto Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh